Bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, saya mengirim anak saya, meristui anak saya, menggiring anak saya, masuk ke PSI sebagai bentuk pesan tegas kepada rakyat, saya tidak percaya. PDIP. Ini pesan mengancam kepada Megawati, kepada seluruh PDIP, tidak berdaya menghadapi bocah karbitan istana yang diproduk oleh Jokowi. Seolah-olah Jokowi mengatakan kepada seluruh penelukungnya, besarkan PSI, hancurkan PDIP. Karena orang sudah tidak percaya sama Jokowi ini. Dia sudah mengatakan ikut campur, dia sudah libatkan intelijen, dia sudah bermain kasakusuk, dia lebih sibuk mempersiapkan anak-anaknya untuk memperkuat dinastik. Referendum untuk apa? Bukan untuk merdeka. Meminta Presiden Jokowi harus turun dari kekuasaan. Serahkan kekuasaan kepada Maruf Amin yang tidak punya kepentingan untuk mengintervensi pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya tidak sendiri hari ini. Saya ditemani oleh sahabat saya yang kalian pasti sudah mengenalnya. Tapi tidak ada masalah, saya memperkenalkan ulang. Ini sahabat saya, Faisal Assegap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang sudah? Alhamdulillah, sehat. Faisal Assegap. Ini orang sudah tahu semua, dia aktivis pergerakan mahasiswa 98 dan sekaligus kritikus politik. Karena dia kritikus politik, maka hari ini kita berbicara mengenai hiruk pikuk perpolitikan kita. Bung Faisal, ini ada yang mengejutkan kita. Tiba-tiba Jokowi ini mengeluarkan pernyataan yang cukup menghentakkan kita semua. Dia mengatakan bahwa menurut laporan intelijen, bla 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 bla, ini berkaitan dengan gerak-geri para partai politik. Jadi dia mengirim sinyal ke partai politik, you jangan macam-macam, saya tahu you punya gerak-geri. Mau ke sana, kemari, dan lain sebagainya. Tapi jangan-jangan saya berpikiran, jangan-jangan ini untuk menggertak juga supaya partai politik tidak melakukan manipolitik. Atau apa sih sebenarnya yang terjadi? Silahkan, Bung Faisal, jelaskan seteran-teran. Kalau saya mengikuti berbagai kesimpulan yang muncul di ruang publik, sebagian mengatakan ini karakteristik rezim yang otoriter. Karena dia ingin membangkitkan trauma masa lalu, di mana kalau menyebut intelijen di era order baru itu kan, terkait dengan pembunuhan, penculikan. Di jamannya, Faisal itu ya? Di zaman kita dulu. Nah, trauma ini mungkin dia ingin bangkitkan dalam satu tujuan konsolidasi politik kekuasaan. Tapi sebagian pihak lain juga mengatakan ini kampungan. Oke. Karena kerja intelijen itu kan untuk negara, untuk rakyat, dan satu pekerjaan yang sensitif. Kalau Presiden memberi kesan seolah-olah mengendalikan intelijen, berarti seolah-olah lembaga-lembaga intelijen ini berada dalam kendali kekuasaan pribadi, kegantinan pribadi. Bung Faisal, saya ingin kembali ada yang menarik tadi Anda katakan itu ya. Keterkaitan antara informasi intelijen dengan tiba-tiba Jokowi menyuruh anaknya bergabung ke PSI, bukan lagi ke PDIP. Saya mau bicara soal PSI, K.E. Sang, Gibran, dan Jokowi dalam satu konteks politik dinasti yang pernah kita perbincangkan. Saya harus mengatakan bahwa langkah-langkah politik Jokowi yang akhir-akhir ini lebih cenderung untuk mengkarbit anaknya masuk ke gelanggang atau panggung politik, itu punya dua tujuan. Oke. Pertama, dia ingin mengirim pesan yang kuat kepada rakyat bahwa dia punya ambisi untuk membangun satu dinasti politik untuk menghadapi dinasti politik SBI yang juga membesarkan Agus dan dinasti politik Megawati yang juga membesarkan Puak. Ini pertama dulu. Jadi ada persaingan yang kuat di antara para dinasti politik di lingkaran kekuasaan. Aspek kedua, lebih khusus menyangkut ke Esang tiba-tiba menyebrang ke PSI, harus berani kita simpulkan. Ini adalah pesan Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia agar tidak percaya lagi kepada PDIP. Bahwa saya sebagai Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi, saya mengirim anak saya, merestui anak saya, menggiring anak saya, masuk ke PSI sebagai bentuk pesan tegas kepada rakyat, saya tidak percaya. PDIP. Maka secara otomatis, seluruh pendukung Jokowi yang diklaim oleh PDIP 80%, rakyat katanya kan, itu juga akan tidak percaya dengan PDIP. Pesan pertama. Pesan kedua, Jokowi juga mengatakan, kalau dulu zaman SBY itu, bikin partai tiba-tiba demokrat bisa menjadi besar, ya kan, maka dengan kekuatan, kekuasaan yang dia miliki, dia bisa membesarkan PSI. Jadi ini pesan mengancam kepada Megawati, kepada seluruh PDIP, lebih khusus di basis-basis strategi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di luar itu, bahwa bisa jadi, maksudnya Kaisang untuk mengambil aliswara PDIP dan Jokowi akan olah out. Keempat, saya mengamati, Ibu Megawati terkunci, tidak berdaya menghadapi bocah, karbitan istana yang diproduk oleh Jokowi ini, Kaisang. Untuk kedua kalinya, Ibu Megawati terlihat secara moral, itu berlutut di depan Jokowi, tidak berdaya. Ini bukan pertama, kedua. Karena pertama proyeknya itu kan, Jokowi titipkan Gibran, sebagai satu proyek politik yang digendong, oleh Ibu Megawati. Hari-hari, Gibran itu masuk ke Solo, itu digendong, oleh Ibu Megawati dan loyalis, di lingkaran PDIP. Satu kerja politik, yang sebenarnya memalukan. Karena partai yang begitu besar, tugas, diberi tugas dari Jokowi, untuk melayani Gibran, putra presiden. Nah sekarang, Kaisang. Pada kasus Kaisang ini, publik melihat, secara moral abang, penglihatan moral, pandangan moral, ini Megawati ini, seperti ada pada posisi berlutut, dan tidak berdaya. Di hadapan, kekuasaan, petugas partai, insinyur Jokowi. Kenapa berlutut? Kalau Jokowi itu, adalah kader partai, yang setia, kepada PDIP, yang membesarkan dia. sebelum dia mengajak rakyat masuk ke PDIP, berpartisipasi mendukung PDIP, maka dia pastikan, anaknya, istrinya, kerabatnya, bahwa partai ini bagus, isinya tidak ada pencuri, tidak ada koruptor, tidak ada maling, maka layak untuk PDIP didukung. Karena PDIP membesarkan saya, Jokowi, tapi ketika berpindahnya, K.E. Sang KPSI, ditangkap publik, wah ini, penghinaan, kepada Imam Megawati. Seleguh, pesan yang paling menakutkan itu, Abang Damu. Bocah karbitan istana K.E. Sang ini, melegitimasi, kepentingan Jokowi, bahwa seolah-olah Jokowi mengatakan, kepada seluruh penelukungnya, besarkan PSI, hancurkan PDIP. Saya harus mengatakan itu secara apadanya, dengan penerangan yang, yang melihat secara utuh. Hanya saja kita sayangkan, Ibu Megawati, Puan, semua itu seperti, berlutut, di bawah bocah-bocah karbitan istana ini. Tidak berdaya. Tidak berdaya. Jadi, sia-sia selama 10 tahun, membesarkan Jokowi, kemudian, Jokowi berubah menjadi macan yang, seolah-olah, berbalik menerkam PDIP yang diposisikan, seperti domba-domba yang tidak berdaya. Kemudian, sekarang, proyek kedua adalah, PDIP hari-hari mereka sudah tidak berdaya lagi. Hanya membicarakan dua putra presiden. Dua? Dua putra presiden. Tidak ada platform, tidak ada konsep. hampir semua pemberitaan nasional, partai ini bangkrut. Hanya menyamati Geragirik, Gibran, Manuver, Kaisang, mundar-mandir, mutar-mutar di sini. Ini satu karma politik, azab atau apa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, gambaran moral, Ibu Megawati, Puan, dan lain-lain, itu berlutut di hadapan, di emperan istana. Ini sangat malu. Bisa dipermainkan oleh bocah-bocah yang, yang menurut saya, kualitasnya kan sudah, ini enggak punya konsep. Dikarbit. Dan itu merusak demokrasi menurut Anda? Bukan lagi rusak demokrasi. Bisa terjadi disintegrasi. Kenapa? Karena di pusat kekuasaan, rakyat melihat, presiden hanya sibuk melayani kepentingan anak-anaknya, untuk melanjutkan sahwat kenikmatan kekuasaan ini di masa depan. Sementara, presiden cuek dengan rempang, cuek rakyat digubukin, presiden tidak peduli ekonomi hancur-hancuran, presiden tidak peduli beban ekonomi yang ini. Jadi organisasi negara ini, benar-benar disandra oleh, watak politik dinasti, yang bertentangan dengan prinsip, konsensus kita bernegara. Saya khawatir, apa yang terjadi di Makassar ini, merupakan gambaran penolakan yang kuat, terhadap politik dinasti Joko. Bisa-bisa terjadi semacam, karena kalau saya membaca pikiran Gatul Nurmantio, dia mengatakan, jangan menganggap enteng kemarahan masyarakat Melayu. Sebaiknya ada pesan yang kuat, saya khawatir, daerah-daerah ini bisa meminta referendum, untuk mengevaluasi, praktek kekuasaan yang mereka anggap, hanya melayani kepentingan keluarga, pribadi, dan referendum, dan itu bukan hanya untuk merdeka, tapi mempertanyakan watak, dan arah kekuasaan yang sudah jauh menyimpang. Termasuk referendum dari seluruh rakyat, untuk meminta, apakah pemilu ini mau diintervensi oleh Jokowi, atau pemilu yang jujur, supaya rakyat ini, jangan digiring masuk ke satu pesta demokrasi, yang tidak ada jaminan, tidak ada prinsip kejujuran, yang tadi kita bicara di awal itu. Bum Faisal, kalau kita lihat ya, badan riset, B-R-I-N, BRIN, itu kan dia sudah mengeluarkan pernyataan yang cukup keras ya, Bum Faisal sudah baca, bahwa ini kan pelanggaran konstitusi nih ya, saya terikat dengan kasus White Target, di Amerika, ketika itu presidennya Nixon, yang kita tahu semua peristiwa itu ada pemubulan ya, pengendapan di kantor Partai Demokrat, dan kemudian itu bergulir di Amerika, menjadi skandal yang luar biasa, dan setelah diperiksa pelakunya oleh Mahkamah Agung Amerika, ternyata Hakim Agung memutuskan bahwa ini bukan kriminal biasa, tapi ini ada faktor-faktor kekuasaan, faktor-faktor politik yang bermain di dalamnya, sehingga ini harus diteruskan, bahwa Nixon harus bertanggung jawab terhadap peristiwa itu. Jadi pada saat itulah Kongres Amerika dan Senat, mempersiapkan yang namanya impeachment. Tapi lagi-lagi sebelum dilakukan impeachment, terhadap presiden Nixon yang dari Partai Republik, Nixon dengan Legow mengundurkan diri. Karena mungkin dia menyadari ya, bahwa dia tidak bisa menyangkali lagi peristiwa itu, bahwa dia ada di balik itu. Apakah menurut Bum Faisal, peristiwa yang terjadi di Amerika itu agak mirip-mirip? Kalau secara substansi sama. Akhirnya ada pelanggaran konstitusi. Kalau dia menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, di luar kelaziman negara yang secara transparan mengelola lembaga-lembaga strategi, secara karidornya. Hanya saja, sampai sejauh ini kan, kita berharap partai politik melalui instrumen parlimen ini segera memanggil presiden dulu untuk mengkonfirmasi. Apakah pengendalian terhadap lembaga strategi intelijen ini yang dimaksud, karena ini momentum kan jalan pemilu kan, tujuannya untuk menciptakan rasa takut, teror, intimidasi kepada partai politik atau tidak. Kalau dia pendapat yang berkembang luas di ruang publik, semua mengatakan ini teror, ini intimidasi, ini tidak lazim. Ini satu kekuasaan yang semena-mena. Dan itu ketakutan rakyat. Kita berharap partai politik, misal PDIP, PKB, Nasdem, Golkar, bahkan Gerindra, walaupun berbeda di arena politik, tapi kesan Jokowi mengatakan menguasai atau mendapatkan laporan, apalah yang menyangkut dengan penguasaan intelijen ini harus dibuat transparan. Karena kalau tidak menggunakan instrumen parlimen untuk meminta pertanggung jawaban penjelasan Jokowi, saya khawatir ini bisa menjadi satu panduan bagi tujuan untuk membuat pemilu menjadi curang. Karena yang bisa melakukan pemilu curang itu kan mereka yang bermain di wilayah senyap, pengintaian, pengawasan, penyadapan, dan lain-lain. Jadi kalau tidak ada klarifikasi yang utuh dari Presiden lewat mekanisme di parlimen, maka pandangan publik. Berarti Presiden mengumumkan, intimidasi ini akan berlanjut menjadi tujuan untuk memanipulasi pemilu. Terlebih, Jokowi kan hampir satu tahun ini melakukan upaya-upaya cawi-cawi politik yang secara terbuka mengatakan dia akan masuk untuk terlibat di dalam Pilpres. Itu dia nyatakan ya, transparan. Ketika dia mengatakan, saya juga sudah punya data intelijen, mungkin dia juga memberi sinyal untuk mempermulus bocah istana ke Isang ini masuk jadi ketua umum PSI. Jadi kan awal pembicaraan kita soal rangkaian data intelijen itu. Nah ini menjadi dugaan-dugaan di ruang publik. Menurut saya Pak Jokowi harus segera datang ke DPR, Mbak Puan segera layankan surat untuk memanggil Presiden Jokowi. Untuk mempertanggungjawabkan. Karena saya mau mengatakan begini, diks yang dipakai Jokowi ini satu horor teror yang sangat luar biasa. Kalau misalnya jahat. Satu penciptaan rasa takut yang luar biasa. Karena bicara intelijen masuk di dalam ruang demokrasi itu teror yang menciptakan trauma yang panjang. Jadi pimpinan DPR, Mbak Puan harus berani, panggil Jokowi untuk jelaskan. Dan itu dimungkinkan oleh konstitusi ya? Sangat dimungkinkan. Dia jangan, seolah-olah berada pada posisi yang super power, apa, superior. Dia diperintahkan datang, Anda jelaskan. Mana itu laporan intelijen itu? Apakah tujuannya untuk kepentingan menjaga stabilitas negara yang normatif, atau punya agenda-agenda yang berselubung yang tadi kita jelaskan. Oke, Bu Faisal, itu kan pernyataan itu seolah-olah mengirim pesan kepada kita ya, bahwa dia mengendalikannya. Iya. Nah, yang ketiga ini menarik. Kemudian, ucapan Jokowi yang menarik seolah-olah intelijen mengawasi partai politik. Ini berbahaya. Karena partai politik ini kan punya eksistensi, punya otoritas, punya ruang demokrasi yang infrastruktur yang mewakili aspirasi masyarakat. Kalau dia diintai, dia diamati, bahkan terkesan Jokowi melakukan intimidasi politik, maka ini satu pelenggaran terhadap konstitusi. Ya, karena kita tahu bahwa salah satu pilar demokrasi itu adalah partai politik. Iya, seperti itu. Dan kemudian, munculkan reaksi-reaksi dari berbagai toko politik juga. Kalau partai politik saja bisa diteror dengan menggunakan sarana intelijen, bagaimana rakyat lagi kan? Oke. Jadi, ini berbagai tafsiran yang muncul di uang publik. Ini teror ya, kalau menurut Bum Faisal? Saya kira itu suara yang berkembang hampir disembuhkan oleh publik seperti itu. Teror terhadap? Satu intimidasi, satu teror terhadap kekuatan-kekuatan yang dianggap akan mengguling agenda Jokowi-Jelang Pemilu 2024. Karena mengatakan data intelijen, laporan intelijen ke ruang publik tentu kan punya maksud-maksud politik. Kalau tidak ada rangkaian dengan kepentingan konsolidasi politik, untuk apa itu di ucapan? Oke. Satu diksi yang tidak berdiri secara biasa, tapi ini dia menarik satu kepentingan dalam tujuan konsolidasi kekuasaan. Tapi cenderung kita melihat apa yang disebutkan Jokowi selolah intelijen itu menjadi hamba sahaya yang bekerja kepada kepentingan pribadi kekuasaan presiden. Karena kalau dalam kebiasaan normatif, intelijen itu kan negara melayani rakyat, melindungi rakyat, memberikan kepentingan kedolatan. Tapi terkesan ditarik untuk kepentingan Jokowi untuk melengkapi politik cawe-cawe. Melengkapi atau melanggangkan? Melengkapi, menyempurnakan politik cawe-cawe. Jadi dia punya tujuan ini untuk menarik lembaga intelijen seolah-olah dalam kontrol ketenian pribadi. Jadi yang dia ingin sampaikan kepada partai politik itu bahwa jangan macam-macam. Sudah pasti ancaman. Jangan pergi ke sana. Cuma ancaman ini kan bisa bersayap kepada misal Pan dan Golkar yang kecenderungan di perbincangan belakang ini bahwa karena arus kekuatan perubahan itu makin kuat, Pan dan Golkar ini kan juga internal kan goyang. Tersandra ketua umumnya di lingkaran kekuasaan. Tapi struktur di bawahnya itu kan cenderung ke pasangan misal Anies dan Cain. Grassroot-nya ini masuk. Kemudian Jokowi kita lihat juga berambisi untuk memasangkan Prabowo dan Ganjar. Nah pengertian laporan intelijen ini juga jangan-jangan untuk meneror kepentingan Teko Umar yang masih bersikeras untuk mempertahankan Ganjar untuk maju. Nah itu satu sisi. Sisi kedua PDIP ini juga dan partai-partai oposisi ada satu kebutuhan yang mendasar. Ini kan satu apa ya tiba-tiba jelang pilpres ini seolah-olah menjadi kekuasaan tunggal itu berada pada Jokowi. Padahal ini kan hajat partai politik dan semakin hari kita melihat Jokowi menggunakan semua instrumen yang tersedia KPK, untuk melakukan teror terhadap partai politik. Mestinya mereka bersatu dulu untuk memastikan kepada rakyat zona pemilu ini dibangun secara beradab secara transparan, secara damai, secara jujur. Menurut saya kalau permainan-permainan ini dibiarkan maka kita akan masuk satu wilayah demokrasi yang paling gelap dengan kecanggihan manipulasi kecurangan yang melebihi dari sebelumnya. Nah tentu tidak hanya merugikan kelompok perubahan tapi juga merugikan PDIP, Gerinda, dan lain-lain. Maka mereka dengan situasi ini harus berani mengambil satu political will kesamaan pandangan moral politik. Sudahlah, Jokowi cuti aja. Jadi, menurut Anda bahwa kasus ini memang bisa dikategorikan pelanggan konstitusi yang ujungnya bisa pemaksulan? Kalau dia tidak bisa menjelaskan penggunaan alat-alat intelijen ini untuk tujuan negara secara transparan, maka ini bisa menjadi pintu masuk mengevaluasi dia. Meminta untuk udahlah mundur dari kekuasaan. Oke. Beri kesempatan buat Maruf Amin karena selama ini kan juga perannya diamputasi maka Pak Maruf ini bisa naik mengganti posisi transisi kekuasaan Jokowi. Itu memastikan pemilu berjalan secara damai secara jujur dan lain-lain. Itu dimungkinkan begitu ya, Bung Fesal? Kalau para elit-elit ini mau mengambil pendekatan politik yang negarawan, saya kira itu langkah yang paling bagus. Daripada hari demi hari kita disandar oleh satu permainan politik akrobat kekuasaan Jokowi yang semakin amburadul, semakin ugal-ugalan. Ini kan dari tahapan KPK ke jaksaan, sekarang intelijen, besok apa lagi kan? Saya khawatir tiba-tiba Pak Jokowi juga akan mengambil langkah yang berani mengumpulkan oligarki di stana dan mengumumkan. kita akan ikut di dalam timbil OANN tanpa kacau lagi. Kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi Pak Abraham. Oke. Berarti kalau menurut Bung Fesal, spekulasi tentang bahwa ini semacam teror kepada apa itu, partai politik itu menjadi terang-menerang ya? Ya, kalau bukan teror, apa relevansi dia mengumumkan itu ke ruang publik? Oke. Karena Jokowi tahu, intelijen di masa Odebar itu kan rangkaian kekerasan yang memberikan trauma panjang kepada kehidupan masyarakat. Penculikan, pembunuhan, intimidasi yang dipakai oleh pendekatan sistem militerisme gaya Soeharto. Ini kan membekas traumatik. Nah, kalau dibangkitkan lagi, ini berarti orang sudah bisa kesimpulan ini satu upaya jalan teror yang secara efektif dan ini berbahaya bagi masa depan demokrasi, kebebasan, dan lain-lain. Apalagi kan kebebasan Jokowi itu kan melalui instrumen undang-undang IT itu kan sudah banyak menghasilkan ratusan korban. Jadi ini, kalau misalnya ini finishing terhadap satu praktik kekuasaan yang semina-mina. Dia tidak bisa lagi dilihat normal. Hanya saja ada satu masalah begini, karena yang dimaksud data itu adalah menjadi informasi yang seolah-olah hanya milik Jokowi, maka saya membayangkan juga, rakyat juga, mungkin mengatakan, jangan-jangan data yang dimaksud itu menyangkut dengan kepentingan anak-anak presiden dalam permainan politik. Karena waktu jeda Jokowi mengumumkan bahwa dia menguasai laporan intelijen, setelah beberapa hari kemudian KS yang landing dalam orbit PSI, partai PSI. Dimana partai yang dibesarkan di lingkaran istana ini rame-rame datang ke Solo, kemudian memberikan kartu anggota untuk menyesahkan KS yang masuk ke PSI. Oh, jadi ini ada hubungannya semua ya Bum Faisal? Saya khawatir seperti itu. Tapi per hari ini KS itu diposisikan sebagai ketua Ketua Umum PSI. Ini kan satu partai gorem yang menjadi benalu di lingkaran kekuasaan, mengusung bocah karbitan hasil istana yang kesannya untuk meneror atau mempermalukan Ibu Megawati. Oke, menarik ini apa yang disampaikan Bum Faisal tadi, bahwa ini kan masuknya KS ke partai politik PSI. Ini salah satu pesan yang ingin dikirimkan kepada Ibu Megawati ya? Iya. Pesan apa itu? Kita leluk dulu. Laporan intelijen yang diklaim oleh Jokowi kemudian yang muncul di ruang publik KS yang mulus berganti kulit kan. Pergi meninggalkan ideologi bapaknya sebagai PDIP menjadi PSI. Oke. Dan atas risiko Jokowi dan Jokowi mengatakan itu terbuka di ruang publik. Nah, masuk ke ESANG ini harus kita bahas pada sesi yang paling lebih spesifik. Berarti jangan-jangan operasi intelijen itu untuk mempermulus anak atau kepentingan anak presiden ini kan. Karena jeda waktunya kan tidak terlalu dengan peristiwa itu. Itu satu. Yang kedua, laporan intelijen ini juga kemudian muncul ledakan people power di Makassar yang hampir 1 juta orang lebih bertemu dalam arus konsolidasi Anies Caimin di Makassar. Itu lautan manusia Bung Fesale? Lautan manusia. Jangan-jangan yang dimaksud teror juga Jokowi gagal mengantisipasi ini. Mungkin banyak laporan-laporan bahwa akan ada ledakan-ledakan di kota besar untuk gerakan perubahan kemudian intelijen gagal untuk mengantisipasi ini. Jadi ini semua spekulasi-spekulasi karena masuk ke wilayah yang sangat tegang jelang pemilu presiden. Penetapan calon presiden dan wakil presiden. Apa yang terjadi di Makassar yang Bung Fesale ketahui itu? Ledakan manusia yang begitu masif. Itu yang saya di tempat abang ini saya sudah menyampaikan itu bahwa ketiga satu masyarakat yang mengalami depresi mengalami tekanan dalam kurul waktu hampir satu dekade ini kemudian kan muncul kerinduan untuk mendapatkan pemimpin baru dan mereka disatukan oleh satu kata namanya perubahan. Kata perubahan ini menurut saya kekuatannya itu jauh lebih kuat dari kata reformasi karena reformasi terminologi reformasi ini impor impor dari histori pertentangan katolik dan protestan. kalau kata perubahan lokal dia memiliki satu energi yang menyatu dalam perasaan kebatinan masyarakat dan kalau saya lihat dia lebih 10 kali lipat lebih kuat dari kata reformasi nah hasilnya sekarang ketika Adis masuk ke kota-kota besar itu terjadi ledakan-ledakan dan khusus untuk Makassar itu menjadi barometer jangan dulu ledakan luapan manusia yang menghadiri di kota Makassar apakah itu alami atau direkayasa juga? saya lebih suka mengatakan ledakan karena itu satu situasi masyarakat berada pada tekanan yang kuat kemudian mendapatkan jalan dia beledak nah di Makassar itu barometer untuk Indonesia Timur kalau Makassar sudah arus pertemuannya dalam jumlah hampir 1 juta orang 1 juta lebih yang teriak perubahan dan mendukung Anies Baswedan maka dia sudah mewakili seluruh kawasan Indonesia Timur itu sudah selesai dan itu alami ya bukan direkayasa bukan dimobilisasi orang datang ke situ saya kan mengikuti juga abang hampir 80% orang-orang yang datang ke sana kan dengan biaya pribadi kalau itu rekayasa satu jam saja mereka berada di situ sudah jenuh mereka bubar jadi mereka memakai biayanya sendiri datang ke situ ya? biaya sendiri mereka datang karena kirinduan untuk melihat Anies datang juga untuk mengirim pesan kepada Jokowi kepada Prabowo kepada Ganjar bahwa Indonesia Timur sudah terbit satu perlawanan untuk siap menyusun perubahan jadi Makassar ini strategi sebagai barometer Indonesia Timur sekaligus juga memberi pesan kuat untuk masyarakat di Sumatera kalau kita di Makassar sudah mulai ya segeralah medan 10 kali lebih besar Jogja Jawa Timur bahkan saya dengar kawan-kawan di Jakarta itu akan menyiapkan satu agenda konsolidasi yang akan jauh lebih besar dari Makassar nah ini terjadi sebelum penetapan calon oke kalau begitu menurut prediksi Bum Faisal ini kan sudah terjadi nih letupan seperti di Makassar ledakan yang istilahnya Pak Faisal yang alami menurut Pak Faisal ya Bang Faisal bahwa itu bukan direkayasa bukan dimobilisasi bahkan orang mengeluarkan witness sendiri untuk datang ke sana apakah fenomena ini akan terus bergulir nanti dan pada akhirnya dia membesar dan itulah yang bisa dimaknai sebagai people power masyarakat Indonesia Timur ini kan berada pada wilayah-wilayah kepulauan kalau mereka bertemu di satu titik itu biayanya kan mahal oke tapi apa yang terjadi di Makassar dimana orang secara begitu banyak kumpul di satu kota dari Maluku dari Papua dari perwakilan-perwakilan Indonesia Timur bersatu dan mereka menunjukkan soliditas dimana aman damai mereka berjam-jam menunggu pidato dari Pak Anies dan lain-lainnya maka ini satu penegasan modal gerakan perubahan yang sudah menuntaskan wilayah konsolidasi Indonesia Timur satu suara untuk perubahan kemudian apakah ini akan merangsang wilayah-wilayah lain sudah pasti kenapa karena gambaran yang ada di Makassar ini juga muncul hanya beberapa hari persoalan di Rempang nah apa sebenarnya esensi yang terjadi di Rempang di Rempang ini adalah satu wilayah yang memberikan horror luar biasa kepada seluruh suku dan etnis dia bukan hanya ancaman kepada Melayu yang berada di posisi Rempang tapi dia sudah menjadi zona yang menginformasikan kepada suku etnis golongan di Indonesia berada pada posisi yang terancam Makassar menjawab itu oke kita siap untuk menghadapi perubahan tentu rekomendasi mereka melawan ketidakadilan seolah Rempang maka ini juga akan terjadi di Jawa Timur di pusatnya NU akan terjadi Jawa Tengah akan terjadi di Medan akan terjadi di seluruh kota-kota besar oke Bu Fesal saya ingin perdalam jadi kejadian di Makassar itu sebenarnya bukanlah sekedar harus dilihat bahwa kota Makassar orang Makassar yang ada tapi orang dari sekitaran itu ya orang Indonesia Timur kalau saya itu kan pemberitaan nasional kemudian live-live yang ada di Youtube itu kan jelas bukan hanya satu suku tapi gue bukan dari beberapa suku kan dari Indonesia Timur karena memang dari dulu Makassar itu kalau sudah di atas 100 ribu orang berkumpul itu biasanya goyangan bagi pemerintahan nasional sudah tanda-tanda dijolak karena ini dia menyatukan ikatan kesadaran yang kuat di akar etnis suku dan lain-lain khususnya di Indonesia Timur itu kan yang tadi saya bilang itu jangan-jangan yang dimaksudkan Jokowi mengatakan saya sudah dapat laporan intelijen mungkin ini gagalnya mengantisipasi masalah di Makassar menarik tadi yang Buang Pesal katakan peristiwa Makassar itu adalah bentuk perlawanan antithesa dari kejadian yang terjadi di Rempang apa yang ingin disampaikan di situ sebenarnya sebenarnya mereka kalau lihat gambar video di Makassar itu hampir sebagian netizen kan gabungkan dengan gambar yang terjadi dalam kasus tanah di Lampung dan Rempang jadi memang Rempang ini kan satu kejadian yang membuat rasa takut yang luar biasa kepada seluruh suku etnis suku dan etnis maka secara tidak langsung meransang kesadaran kolektif suku-suku dan etnis yang paling plural di Makassar itu bertemu dalam soliditas untuk mengirim pesan kepada Jakarta ini kita tidak main-main untuk perubahan kalau ini sudah semi-revolusi karena ini belum terjadi pada saat kampanye kalau pengumpulan masa di saat kampanye 2 juta 3 juta tapi sebelum pendaftaran terjadi dengan rangkaian-rangkaian peristiwa nasional di Lampung di Rempang dan Jokowi juga menghasil dengan pelaporan intelijen kemudian ini kan memantik kenapa Makassar menarik karena memang kota Makassar ini terdiri dari rangkaian ikatan para suku dan etnis dia bukan berdiri pada satu suku Bugis tapi kan banyak di sini suku-suku Indonesia Timur kumpul di situ ya dengan cinta rasa punya diikat oleh histori dan harus diingat suara di Makassar bukan hanya bicara soal kuantitas tapi deklarasi mendukung Anies dan Cahimin di Makassar itu juga mengumumkan kepada pemerintahan pusat bahwa mereka tidak mau lagi sumber-sumber kekayaan alam mereka sumber-sumber ekonomi mereka yang hampir 60% ada di wilayah Timur Indonesia diserahkan kepada petugas partai berikutnya untuk melakukan praktek penindasan yang tidak berbeda dilakukan oleh Jokowi penindasan tanpa petik pengabdian kepada oligarki pengabdian kepada kepentingan pribadi jadi Makassar jangan dia sederhana ini kan bisa kalau andai saja mereka mengatakan referendum menolak sistem pemilu seperti ini kacau jadi ini nggak boleh disepelekan kalau ada yang mensponsori mengatakan udahlah kita referendum minta untuk tidak usahlah Presiden Jokowi ini lanjutkan kekuasanya suruh Pak Maruf Amin saja bersementara ganti buat pemerintahan transisi untuk menjamin hak-hak rakyat dalam demokrasi tidak dicurangi jangan boleh referendum daripada Parlemen juga tidak bisa buat apa-apa untuk membatasi atau mengawasi Presiden mungkin salah satunya referendum karena orang sudah nggak percaya sama Jokowi ini dia sudah mengatakan ikut campur dia sudah libatkan intelijen dia sudah bermain kasa kusuk dia lebih sibuk mempersiapkan anak-anaknya untuk memperkuat dinasti di jelang ujung kekuasanya maka bisa saja orang-orang berkumpul di Makassar dalam jumlah banyak mungkin-mungkin ke depan itu bisa teriak referendum referendum untuk apa bukan untuk merdeka meminta Presiden Jokowi harus turun dari kekuasaan serahkan kekuasaan kepada Maruf Amin yang tidak punya kepentingan untuk intervensi pemilu karena kalau sampai pemilu ini mereka buat curang lagi saya bisa khawatir orang-orang yang berkumpul di Makassar itu itu akan berubah akan melakukan penyesuaian terhadap suara-suara yang munculkan di luar elektoral yang hari-hari ini masih kuat berteriak bahwa kalau pemilu curang revolusi pemilu curang revolusi nah potensi ini bisa meledak di hampir semua wilayah oke Bum Faisal ini kan letupan-letupan itu mulai dari Makassar ya yang Anda lihat ledakan yang Anda istilahkan apakah ini akan semakin mengental ketika nanti sudah pengumuman pendaptaran Capres Ya tadi saya sudah mengatakan bahwa kata perubahan yang diusung oleh rakyat dan mendapatkan model kepimpinan Anies dan Cain Min ini ini bukan sesuatu yang apa biasa misalnya ini satu persenjawaan yang sangat kuat mengikat kesadaran yang begitu solid sekali dan sudah otomatis akan terjadi inovasi kreasi momentum untuk menciptakan ledakan-ledakan konsilidasi yang lebih besar tadi saya kasih contoh Makassar ini kan wilayah kepulauan orang bisa bertemu kan mengeluarkan biaya kalau bicara di pulau Jawa ini kan daratan suruh aja Anies sama Cain Min umumkan nanti mau mendapter di KPU itu diundang semua orang untuk datang berpartisipasi bisa 2 juta orang orang bisa keluar dari ganggang jalan-jalan ini semua menuju KPU apakah fenomena ini sebenarnya juga terjadi di pusat-pusat kekuasaan sendiri ada keinginan untuk melakukan perubahan bukan di rakyat saja iya kalau bicara perubahan kan memang sejak awal saya itu konsisten begini abang orang selalu mengatakan yang menghendaki perubahan itu hanya rakyat pertanyaannya apakah mereka yang berada dalam struktur kekuasaan negara juga bukan rakyat rakyat juga hanya kan perannya sebagai pegawai negeri sebagai tentara sebagai polisi dan lain-lain menurut saya 99% dalam struktur negara dari wakil presiden sampai ke level yang paling rendah itu menghendaki perubahan yang menolak perubahan itu cuma Jokowi Luhut Erek Tohir dan kelompok-kelompok yang memang menikmati kekuasaan tapi dari wakil presiden sampai turun ke seluruh jaringan paling bawah di barak-barak militer di markas-markas ke polisi semua itu menghendaki perubahan perubahan seperti apa ya kesejahteraan mereka meningkat perubahan yang mereka tidak lagi melihat ketidakadilan perubahan yang bisa menghapus politik dinasti di pusat kekuasaan yang dipraktekan oleh Jokowi perubahan seperti apa ya pegawai negeri yang tidak diberalat oleh kepentingan kekuasaan pusat untuk menjalankan agenda atau program-program yang tidak sejalankan hati norani mereka jadi di dalam struktur kekuasaan 99% menghendaki perubahan di luar kekuasaan terjadi gejolak dimana ada kemarahan atas ketidakadilan meminta pertanggung jawaban Jokowi bahkan sebagian besar mengatakan pada bulan Februari itulah masa Jokowi secara de facto turun dari kekuasaan tidak usah menunggu pada bulan Desember atau Oktober pada tanggal 15, 14, 15, 17 Februari 2024 Jokowi sudah turun dari kekuasaan karena itu kan jadwal pemilu akan 1-2 hari itu sudah kelihatan siapa yang jadi presiden pada saat itu saya memprediksi semua yang marah terhadap Jokowi itu akan berdiri bahwa membahu di depan istana yang mengatakan Pak Jokowi tidak perlu anda di dalam anda keluar saja karena orang sudah muak kalau lihat netizen-netizen bicara itu kan di luar kelaziman tidak masuk akal mereka teriak penjarakan Jokowi tangkap Jokowi adili Jokowi dan muncul peristiwa-peristiwa yang sangat melukai hati rakyat kasus rempang kasus lampung perlakuan-perlakuan kekerasan terhadap rakyat ini semua bisa menimbulkan petaka yang serius bagi Jokowi di ujung kekuasaan Bu Feser saya menarik tadi anda mengklaim ya bahwa sebenarnya di pusat-pusat kekuasaan yang juga rakyat sebenarnya itu juga menghendaki perubahan mulai dari wakil presiden sampai ke bawah itu kira-kira informasi data dari mana yang Bu Feser dapat itu fakta itu fakta Pak Maruf Amin ini kan dizalimi oleh Jokowi perannya seolah-olah dianggap sebagai orang tua yang tidak berdaya karena faktor kesehatan kemudian hanya menjadi penonton yang tiap hari hanya menyaksikan lompat kiri lompat kanan politik Jokowi itu kan Pak Maruf Amin nyaris tidak diibatkan di hal-hal yang strategi bahkan kemarin ada pesta ramai di IKN itu mungkin Pak Maruf Amin itu hanya disuruh nonton TV ada dansa ada joget-joget nah ini kan rakyat melihat berarti wakil jangkankan rakyat wakil presiden pun tidak seperti Pak IEK yang kemarin itu terlibat mau bantu mau ini kan mau berbuat apapun ikut sharing dengan Jokowi nah ini wakil presiden menurut saya ini juga turun ke Kapowri Panglimat ini para menteri turun ke bawah semua secara nurani mereka mau perubahan kalau mereka tidak mau perubahan bawa mereka ke rumah sakit jiwa karena dasarnya manusia itu inginkan perubahan yang lebih bagus oke jadi itu yang belum faisal 99% di dalam struktur kekuasaan negara dan pemerintahan semua menghendaki perubahan dan hanya Jokowi keluarganya Luhut Erik dan beberapa orang saja yang memang muncul di ruang publik menolak perubahan nah pertanyaannya apakah mereka di dalam struktur kekuasaan itu akan bergabung dengan gerakan kesadaran moral yang mendukung perubahan di luar kekuasaan menurut saya apa yang terjadi di Makassar itu memberi kalkulasi memberi harapan karena selalu begini kekuatan di dalam kekuasaan itu akan bergabung dengan rakyat dia melihat dulu kalau rakyat sudah mulai solid sudah mulai keluar dia akan ikut saya diri ikut 98 kan begitu oke apa bedaan dengan 98 98 mahasiswa di depan ya kalau yang terjadi hari ini rakyat mengambil alih semua wilayah gerakan politik sementara kalau 98 itu kan gerakannya diperakarsai oleh mahasiswa oke sehingga rakyat berada di belakang oke tapi sekarang ini mengerikan petani buru seluruh rakyat dengan berbagai levelnya mengambil alih isu perubahan ini dan menuntut kesetaraan keadilan dan menjadi satu barisan perlawanan dan mendapatkan calon presiden yang berani seperti Anis seperti Caimin menurut saya ini akan membuat kanal elektoral ini bisa menjadi sesuatu ruang yang ditunggangi oleh energi semi revolusi semi revolusi tidak elektoral yang murni semangat revolusi semangat revolusinya akan lebih menonjol oke jadi peristiwa di Makassar itu adalah yang Anda mau katakan itu semangat revolusi atau people power pasti sudah sudah seperti itu satu gerakan people power dengan pesan yang revolusiner oke dan itu akan menyebar nanti sudah pasti oke Bu Faisal menarik sekali masih ada yang Bu Faisal sampaikan atau sudah cukup untuk memberikan edukasi serta pencerahan masyarakat terhadap apa yang sedang terjadi di negeri kita yang sangat memperhatikan satu pertanyaan kunci yang saya tangkap dari Abangda walaupun itu tidak diucap sebenarnya kan Abangda ingin menanyakan lalu apa antisipasi dari kesadaran rakyat ini kira-kira apa itu kan yang tersidat yang saya nangkap di belakang pikiran Abang itu menurut saya Pak Anies Pak Amin dan seluruh elemen yang mengusung perubahan ini tidak boleh lagi menggunakan cara pandang politik yang biasa-biasa saja jalan kemenangan ini jalan kemenangan ini sangat terbuka lebar konsolidasi di kota-kota besar dan sekarang terjadi misal beberapa hari lalu di Makassar itu membangkitkan harapan menggugurkan semua legitimasi palsu survei-survei menghancurkan semua kebohongan klaim-klaim bahwa Ganjar Prabowo itu punya dukungan terbukti tidak ada dukungan itu berada pada arus kesadaran gerakan perubahan dan lokomotifnya adalah Anies dan menurut saya saya mau menyampaikan jadi masyarakat menginginkan perubahan bukan saja simbol Aniesnya tapi mereka inginkan perubahan yang menjadi agenda kan itu tujuan bersama perubahan itu tujuan bersama nah menurut saya akademisi ulama ustad jaringan aktivis rakyat dari semua rumpun yang tersedia ini harus bersatu untuk menghadirkan satu pemutahiran politik yang harus berbeda dengan waktu-waktu sebelumnya misal karena kita melihat banyak yang mengatakan pemilu ini kalau Anies kalah itu karena pemilu curang kan suara itu muncul maka untuk menghadapi praktek kekuasaan yang ingin masuk mengintervensi pemilu dan menciptakan kecurangan maka suka atau tidak suka harus rakyat membangun satu politik uang politik yang betul-betul solid dengan lompatan pikiran yang tidak sama dengan sebelumnya kuantum kuantum politik kuantum politik satu satu gerak energi politik yang seratus kali dari Makassar kalau itu terjadi di Jawa Timur di Jawa Tengah di Banten di Jakarta selesai maka sebenarnya pemilu yang dibuat itu bukan hanya untuk memilih Anies dan C. Imin tapi jalan untuk melantik Anies dan C. Imin jalan untuk melakukan perubahan ya iya oke melantik mereka untuk mengesahkan perubahan oke baik terima kasih Bum Faisal atas edukasi pencerahannya dan insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pengetahuan masyarakat kita agar bisa melihat fenomena sebenarnya yang terjadi di belakang layar sekali lagi terima kasih sampai ketemu di episode berikutnya di Abram Samad Speak Up selamat menikmati